Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines. Oke, seperti yang kalian tahu, kini PT. PAL Indonesia tengah membangun banyak kapal-kapal perang bos. Dan kemarin, baru saja PT. PAL Indonesia melakukan first steel cutting atau pemotongan plat baja pertama untuk kapal frigate merah putih yang kedua. Di mana PT. PAL Indonesia pun ternyata langsung belak-belakan menunjukkan rencana program pembangunan kapal frigate kedua ini, bos. Nah, jadi jika kapal frigate merah putih yang pertama dulu diproyeksikan akan operasional dan dapat memperkuat TNI Akatan Laut pada tahun 2028 mendatang, kini kapal yang kedua pun dijadwalkan, akan dikirimkan pada tahun 2030 mendatang. Jadi jelas bos, satu kapal perang ini pun membutuhkan waktu pembangunan yang mencapai 6 tahun. Dan itu pun ya, kalau lancar sesuai jadwal ya kan? Dan dapat kita lihat pada gambar yang menjelaskan terkait schedule dan milestone kapal frigate merah putih yang kedua ini. Jadi pada bulan Juni ini, frigate merah putih pun melakukan pemotongan plat baja pertama bos. Kemudian lanjut sekitar 9 bulan kemudian, yaitu pada bulan Maret 2025, PT. PAL pun lanjut lagi melakukan keylaying atau yang disebut dengan peletakan lunas kapal. Nah, pada momen ini, artinya pemotongan plat baja untuk bodi dan struktur kapal secara umum telah rampung dan perakitan pun akan mulai dilakukan. Kemudian lanjut setelah semua bodi kapal jadi secara utuh, Maka pada bulan Desember 2026 nanti, kapal frigate merah putih ini pun akan dilaunching. Nah, launching ini maksudnya kapal yang diluncurkan ini pun masih belum lengkap, alias masih kapal kopongan bos. Dan kopongan ini pun maksudnya seperti radar, kemudian sistem elektroniknya belum terpasang, senjata juga belum ada, dan sistem navigasi serta pendukung misi pun juga belum terpasang seutuhnya. Tapi biasanya saat dilaunching ini, pengerjaan pengelasan bodi dan struktur secara umum ya sudah selesai bos, dan biasanya sudah dicat secara penuh. Iya, sepengetahuan admin waktu masih jadi orang proyek dulu ya gitu bos. Kemudian lanjut selang 4 tahun kemudian, yaitu pada Februari tahun 2030 mendatang, barulah kapal ini serahkan ke usernya yaitu Angkatan Laut Indonesia. Jadi, makanya waktunya lama bos. Rentang waktu dari saat launching menuju penyerahan ke TNI Angkatan Laut. Makan waktu 4 tahun itu karena ya, setelah dibangun kapal ini pun pertama harus menjalani berbagai macam uji. Misalnya uji Harbour Exitentes, Kemudian juga ada uji C-Aksitentes dan lain-lain. Dan uji-uji seperti ini pun bukan sekedar uji ECEC. Bukan cuma sekedar sehari dua hari langsung kelar bos. Enggak, contoh pengujian di laut harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Bahkan harus diuji ketahanannya pada gelombang-gelombang laut tertentu bos. Gak mungkin kan? Uji cuma sehari dua hari, eh masuk agak jauh sedikit ke tengah laut, malah kebanjiran. Yang ada ya, rugi bandar bos. Uang habis plus nanggung malu ya kan? Dan selain uji-uji itu, kapal ini pun juga minimal harus dipasang sistem navigasi. Kemudian radar, sistem elektronik, dan pendukung misi kapal. Dan semua sistem ini pun juga harus lolos uji bos. Sebelum diserahkan keangkatan laut, jadi kapal pun harus benar-benar ready. Dan untuk senjata atau armamennya mungkin bisa lah dipasang belakangan. Ini biasanya tergantung user bos. Jadi kalau mau dipasangin langsung juga bisa. Atau kalau nanti lihat si kondol itu baru dipasang, ya juga bisa. Nah, intinya mari kita doakan. Semoga semua pekerjaan proyek frigate merah putih ini bisa berjalan dengan lancar. Ya bos, amin. Kemudian, kabar kedua yang tak kalah mantap. Jadi PT. PAL Indonesia dan Naval Group baru-baru ini telah menekan MOU untuk memperkuat kerjasama strategis mereka bos. Tak main-main, penekanan MOU ini pun berlangsung di galangan kapal selam Naval Group di Cherbourg, Perancis. Dilakukan oleh Chief Marketing Officer atau CMO PT. PAL, yaitu Bapak Wilgo Zainar dan Vice Presidential Director for Asia Pacific Naval Group, yaitu Mr. Nicholas Hersat de la Villemarque. Nah, tujuan dari penekanan MOU ini pun disebut adalah untuk meningkatkan kapabilitas bersama dalam meraih pasar potensial dalam dan luar negeri. Bahkan MOU ini pun disebut membuka jalan untuk kolaborasi yang lebih mantap lagi di luar konstruksi kapal selambos. Dan mantapnya disebutkan bahwa salah satu proyek utama yang disorot dalam kemitraan ini adalah pengembangan frigate multimisi Belharaklas atau frigate FDI sebagai salah satu frigate dengan teknologi dan persenjataan terbaik di dunia. Bapak Wilgo Zainar pun mengatakan bahwa kolaborasi ini akan memungkinkan PT. PAL Indonesia untuk memperoleh keahlian dalam teknologi modern dan terbaru dari kapal perang permukaan. Sehingga menjadikan PT. PAL mitra lokal strategis bagi Naval Group di Indonesia. Dan lanjut beliau pun mengatakan bahwa ke depannya PT. PAL pun akan mendapatkan transfer teknologi atau TOT penuh untuk desain kapal lengkap dengan teknologi tinggi dan modern serta manajemen pembangunan kapal frigate secara digital. Dan hal ini pun akan meningkatkan kapabilitas PT. PAL dalam membangun kapal frigate canggih dan bersaing di pasar global. Nah, semakin lama semakin menjala nih bos. Jadi dengan MOU ini PT. PAL pun dapat semakin meningkatkan kemampuannya untuk membangun kapal-kapal perang canggih. Nah, ini memang mantap nih. Ibarat kata kalau PT. DI ya mungkin mendapatkan TOT penuh, jet tempur, dan dibangun di Indonesia. Ini ibarat kata kalau mau dibandingkan ya bos. Nah, lanjut tak cuma soal teknologi nih bos. Jadi dengan kerjasama baru ini dikatakan juga akan meningkatkan potensi pasar dari PT. PAL Indonesia. Dikatakan bahwa kerjasama yang terus ditingkatkan ini pun diharapkan dapat memenuhi jawaban atas penguasaan teknologi alutsista serta menjajaki peluang pasar global. Bapak Wilgo Zainer pun turut menekankan keuntungan dalam kolaborasi ini dengan mengatakan bahwa kesepakatan ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas teknis kami tetapi juga memperkuat posisi kami di pasar pertahanan global. Kami sangat bersemangat tentang peluang yang akan dibawa oleh kemitraan ini dalam hal kemajuan teknologi dan jangkauan pasar. Nah, jadi intinya ada dua keuntungan besar yang didapatkan oleh PT. PAL, bos. Yang pertama, jelas PT. PAL mendapatkan teknologi canggih baru dan hal ini pun mungkin bisa dikatakan sebagai pemancing baru bagi program-program selanjutnya. Bahwa kalau negara asing mau menjual kapal perang ke Indonesia harus disertai dengan transfer teknologi fullbos. Jadi ya kalau mau nawarin tram, Italia juga harus transfer teknologi. Kemudian galangan-galangan kapal lain misalnya seperti TKMS Jerman kalau mau jual kapal selam, kalau mau kapal selamnya dibeli Indonesia juga wajib transfer teknologi ya kan? Karena buktinya ya sudah ada yaitu Perancis yang kini kapalnya laku keras oleh pihak Indonesia. Kemudian lanjut keuntungan kedua adalah jangkauan pasar yang akhirnya semakin besar, bos. Jadi setelah kita mampu membangun kapal frigate sendiri bahkan diakui oleh galangan kapal terkemuka seperti Naval Group maka pastinya nama PT. PAL Indonesia pun semakin membahana. Bahkan mungkin ke depannya, di bawah lisensi Perancis kita dapat menjual kapal perang ke negara lain. Seperti kita menjual kapal LPD ke Filipina dan juga Uni Emirat Arab padahal awalnya itu adalah TOT dari Korea Selatan, bos. Mantap-mantap, cos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indomeksis. Salam Indomex, Indomex, Indomex.